adik-adik semua yang di Kalbar, Kal Teng, dan Kalsel. Sebentar lagi mungkin bergabung dengan yang di Kalimantan Timur. Ini minggu terakhir, minggu ketiga sebelum kita lebaran untuk persiapan UTBK, tes potensi sekolastik ujian tulis berbasis komputer. Hari ini, hari Senin, nanti hari Kamis kita kena tanggal merah lagi libur. Nah, untuk hari Senin ini, yang menyampaikan materi ini ke Mas Yuyuk dari Primagama Sintang dengan materi kuantitatif. Kurang lebih sekitar satu jam ke depan, Mas. Kita mulai saja. Mudah-mudahan nanti berapa adik-adik gabung di sambil jalan. Dan toh, nanti Mas Fawyer yang rekod ya, sehingga adik-adik bisa dapat di Youtubenya. Oke, saya pikir itu Mas Yuyuk. Waktu saya persilakan. Monggo Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak kabar adik-adik semuanya. Jumpa lagi dengan saya ya, Mas Yuyuk dari Sintang. Mudah-mudahan tidak bosan ketemu saya. Yang tampil di layarnya apa? Pembelajaran kali ini. Ya, pembelajaran kali ini. Seperti biasa, kalian akan saya rayu, dibully, dan dicerca. Rayu itu maksudnya ratio answer, you understand. Bully, belajar untuk lebih istimewa, cerca, cerdas caranya. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, adik-adik ini soal pertama. Seperti yang pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah pernah saya sampaikan, bahwa dari tipe-tipe soal, itu ada soal yang kita tidak butuh menghitung sungguh-sungguh, dan ada soal yang kita harus betul-betul menghitung. Jadi, soal-soal yang tipe-tipe mudah itu kita harus makan duluan, sehingga nanti waktunya kita pakai untuk mensubsidi soal-soal yang sedikit lebih sulit. Oke, adik-adik ini soal nomor satu. Soalnya, seorang pedagang membeli dua karung beras, masing-masing beratnya satu kuintal, dengan tara 2,5 persen. Harga pembelian setiap karung beras 200 ribu. jika beras itu dijual dengan harga 2.080 kg, maka besar keuntungan penjualannya berapa. Oke, silahkan dibaca dulu. Satu kuintal, satu kuintal yang tidak tahu satu kuintal. Ini kan pelajaran SD. Nah, satu kuintal itu 100 kg ya. Satu kuintal, satu kuintal, satu kuintal, satu kuintal, ini sama dengan 100 kg. Nah, ini pelajaran SD ya, adik-adik. Jadi, tolong ingat-ingat. Nah, di sini ada keterangan tara. Tara-nya 2,5 persen. Tara itu berarti apa? Tara ini berarti berat wadahnya. Nah, ini berat wadah. berat karungnya berarti. Berat karungnya. Oke, kemudian setiap karung dia beli dengan harga 200 ribu. Nah, kemudian beras itu akan dijual dengan harga 2.400 per kilogram. Maka besar keuntungannya berapa. Yuk, kita hitung sama-sama. Nah, yang pertama kita hitung dulu berapa taranya. berapa taranya di situ. Ini kan ada taranya. Tara berarti kalau dia 2 karung ini taranya berarti 2,5 persen itu 2,5 persen dikali 1 karung itu 1 kuintal. Berarti kalau 2 karung 2 kuintal. 2 kuintal itu berapa? Kilo. 200 kilo. Kilo berarti. 200 kilogram. Yaudah, kita hitung nih. Kita coret, kita coret, ketemunya 2. 2 kalikan 2,5 berarti 5. 5 kilogram itu taranya. Kalau begitu netonya neto neto itu apa? Neto itu berat bersih. Berarti berat berasnya. Itu tinggal 195 kilo. 195 kilo. Kok bisa? Ya, karena tadi 200 kilo. dikurangi 5 kilo sisa 195 kilo. Kita kalikan dengan harga jualnya berapa? Di situ 2.400. Ya, sama dengan berapa? Ayo, dihitung. Berapa? Ini ketemunya 468.000 ya. 468.000. Oke, kemudian harga belinya, harga belinya, belinya itu kan berarti 2 karung. 2 karung dikalikan 200.000. Berarti harga belinya 400.000. Ya, kalau begitu berapa dia punya untung? Tinggal dikurangin aja. Ini saya coret, ini saya coret, berarti sisanya adalah 68.000. Maka untungnya adalah 68.000. Oke, adik-adik, kalau ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan tiap soal. Silahkan, saya tunggu. Pakai suara, nanyanya. Lihat, silahkan. Pas? Pas, berarti saya lewatkan ya. Saya lanjutkan. Ya, soal nomor 2. Jika 3 lusin baju dibeli dengan harga 990.000. Maka harga 25 baju adalah berapa? Nah, 3 lusin ini diingat-ingat. 1 lusin itu sama dengan 12 berarti. 1 lusin sama dengan 12. Diingat-ingat ya, 1 lusin 12, bukan 10. Kemudian, di sini, 1 lusin 12. Berarti kalau 3 lusin, kita kalikan 3. Berarti 36. Yang ditanyakan adalah harga 25 baju berapa? Ya udah, berarti kalau begitu kan 25 baju itu dibagi dengan 36 baju, dikalikan harga 36 baju. 990.000. Sama dengan. Yuk, kita sederhanakan. Kita sederhanakan, ini sama-sama kita bagi. Sama-sama kita bagi. Bagi berapa nih? Kita bagi 3 ya. Ini dibagi 3, dapatnya 12. Kemudian, ini saya bagi 3, ketemunya 3-3. Oke, sekarang 25 kali 3-3 dibagi 12. Mas, itu masih susah ngitungnya. makanya supaya mudah menghitungnya harus kita sederhanakan. Kenapa harus disederhanakan? Karena sesuatu yang sederhana itu menyenangkan adik-adik. Jadi kalau kalian jatuh cinta, maka cintailah saudaramu itu dengan sederhana saja. Jadi jangan yang berlebihan. Oke, yuk kita sama-sama sederhanakan. Sederhanakan bagi berapa? Mas, kita bagi 3 misalnya. Ini kalau saya bagi 3, saya bagi 3 dapatnya berapa? 11 ya. Dapatnya 11. Ini saya bagi 3, dapatnya 4. Oke, masih bisa disederhanakan? Masih bisa. Pokoknya sampai sesederhana mungkin. Sampai sesederhana mungkin. Yuk, kalau 25, 25, saya bagi 2 dulu deh, ketemunya 12. 12,5 ya. Tapi kalau langsung saya bagi 4, boleh nggak? Boleh, ketemunya berapa? ayo, berapa? 25 dibagi 4, 25 dibagi 2, 12,5. Sekarang 12,5 dibagi 4, 6,25 ya. 6,25. Oke. Nah, sekarang untuk memudahkan, sekarang tinggal kalian hitung. 6,25 dikali 11. 6,25 dikalikan 11. Nolnya nanti belakangan. Yuk, 6,25 dikali 1, ketemunya 6,25. 6,25 dikali 1 yang di belakang, ketemunya 6,25. Sekarang kamu tambahkan. Oke, ini 6, ini 8, ini 7, ini 5. Maka kalian pilih jawaban yang angkanya semirip mungkin dengan ini. Maka satu-satunya jawaban adalah 6,8,75 berarti yang B. Oke, yang B. Jadi gitu adik-adik. Ketika kalian menghitungkan, nanti tidak boleh pakai kalkulator, kan? Tidak boleh pakai kalkulator, maka harus bisa menyederhanakan. Karena menghitung angka-angka yang sederhana, itu lebih mudah daripada menghitung angka-angka yang gede. Oke? Bisa dilanjut? Silahkan. Lanjut. Ya. Nomor 3. Umur rata-rata hitung suatu kelompok yang terdiri dari guru dan dosen. Lihat di sini. Terdiri dari guru dan dosen. Adalah 40. Berarti 40 ini, ini adalah rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan. Berarti kalau saya tuliskan, boleh seperti ini. Ini guru, ini dosen. Nah. Kalau digabungkan, rata-rata mereka adalah 40. Terus, jika umur rata-rata para guru adalah 35. Saya tulis di sini. 35. Dan umur rata-rata para dosen adalah 50. Saya tulis di sini. 50. Yang ditanya adalah berapakah perbandingan banyaknya guru dan dosen. Nah. Perbandingan ya. Perbandingan banyaknya guru dan dosen. Oke adik-adik. Kalian gak usah pusing karena ini kalau kalian hitung pakai cara biasa ini panjang. Tapi kalau pakai tadi, kita pakai cerjah. Cerjah caranya. Oke. Caranya gimana? Ini kalian cari selisihnya. 35 dan 40 selisihnya berapa? selisih. 50 dan 40 selisihnya berapa? Selisih. Oke. 50 dan 40 selisihnya 10. 35 dan 40 selisihnya 5. Maka guru dan dosen jumlahnya adalah 10 banding 5. 10 banding 5 gak ada di situ. Ya gak ada. Karena mesti selalu dalam bentuk sederhana. Nah. Kalian lagi-lagi sederhana. Sederhana. Oke. Sederhana. Tuh. Lagi-lagi sederhana. Maka kalian harus belajar menyederhanakan. 10 dibagi 5 dapatnya berapa? 2 ya. Berarti ini 2 ini 1. Dapat 1 dari mana mas? Ya 5 bagi 5 1 10 bagi 5 2. maka jawabannya itu adalah 2 banding 1. Simple sekali. Paham adik-adik? Paham mas. Paham ya? Jawabannya berarti B. 2 banding 1. Oke. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke. Kalau soalnya dikembangkan misalnya. Misalnya soalnya diketahui ini misalnya ya. misalnya diketahui. Diketahui di sini jumlah gurunya jumlah gurunya 30 orang nih. 30 orang. Kecoret. Kecoret ya. Misalnya jumlah guru itu 30 orang. 30 orang. yang ditanyakan adalah berapakah jumlah jumlah dosennya misalnya. Maka kalau ditanya jumlah dosennya berapa kan? Oke. Maka dosen sama dengan kita tinggal hitung. 1 per 2 dikalikan 30. Coret-coret ketemunya 15 sama dengan 15 orang. Yaudah gitu. Kalau misalkan ditanya jumlah guru dan dosen berapa? Ya bisa saja. Dan seterusnya. Oke. Silahkan dipahami dulu adik-adik. Sebentar ya. Saya tinggal sebentar. Oke. Jadi itu kalau soalnya dikembangkan adik-adik. Jadi dari satu model soal ini pertanyaannya bisa perbandingan. Bisa ditanya jumlah dosennya berapa. Bisa ditanya jumlah gurunya berapa. Atau bisa ditanya jumlah guru dan dosen berapa. Oke. Tidak ada masalah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Lanjut. Oke. Nomor 4. sebuah keluarga memiliki lima orang anak. Salah satunya berumur salah satu berumur X tahun. Dan ada anak yang berumur dua tahun. Tiga anak lainnya berumur X ditambah dua X ditambah empat dua X dikurang tiga. Jika rata-rata hitung umur mereka enam belas tahun berapa umur anak tertua? Oke adik-adik. ini rata-rata ya berarti ada lima orang anak. Berarti kan saya perlu menyiapkan lima gini. Oke untuk memudahkan aja ya. Nanti kalau menghitung betulan kalian tidak seperti ini. Ada lima kemudian ini harus saya bagi lima sama dengan enam belas. Ini rata-ratanya. Yang pertama anaknya umur dua tahun. Kemudian ada yang X plus dua. Kemudian ada yang X saja. Ada yang X plus empat. Ada yang dua X min tiga. Tentunya ini ditambah 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 ditambah. Oke. Yang ada variable X-nya kita tambahkan. Satu, dua, tiga, lima. Berarti ini lima X. Dua ditambah dua, empat. Empat ditambah empat, delapan. Delapan dikurang tiga, lima. Berarti ditambah lima. Dibagi lima sama dengan enam belas. Oke. yuk kita sederhanakan. Nah kan lagi-lagi sederhana. Karena yang sederhana itu memang memudahkan adik-adik. Oke ini kita coret, kita coret, kita coret. Maka sisanya adalah X plus satu sama dengan enam belas. Maka X sama dengan enam belas dikurangin satu. Sama dengan lima lima belas. X X-nya lima belas. yang ditanya adalah berapa umur anak tertua. Sudah? Karena yang ditanya berapa umur anak tertua berarti ini tidak mungkin. Karena ini kalah dengan X plus empat. Ini juga tidak mungkin. Ini juga tidak mungkin. Tinggal pilihannya adalah X plus empat atau dua X minus tiga. Tapi kita coba X. X-nya lima belas. Tentu empat baru sembilan belas tahun ya. Ini sembilan belas. sembilan belas. Kemudian yang ini coba kita tambahkan. Dua kali lima belas tiga puluh. Tiga puluh dikurang tiga sama dengan dua puluh tujuh. Berarti jawabannya adalah E. Silahkan adik-adik ada yang mau ditanyakan. Kalau terlalu cepat ngomong. lanjut. 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 Ya, saya lanjutkan. Nomor lima. Jika X sama dengan akar tujuh puluh dua dikurang akar tujuh puluh delapan dan Y sama dengan sepertujuh empat dikurang sepertujuh enam. Nah, di sini kalian diminta menentukan hubungan dari keduanya. Di situ ada X lebih besar daripada yang itu salah ya. Ini X lebih besar daripada Y. 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 Yang ini tidak ada. Itu salah. Nah, sekarang kita lihat akar tujuh dua nilainya berapa itu tidak penting. Yang penting kalian tahu bahwa X itu nanti hasilnya kurang dari nol. Kok bisa begitu mas? Iya. Akar tujuh dua saya tidak tahu berapa angkanya. Akar tujuh delapan saya tidak tahu angkanya berapa. Yang pasti ini kecil dikurang besar. Kecil dikurang besar berarti hasilnya adalah negatif. Kalau negatif berarti kurang dari nol. Kemudian Y sama dengan sepertujuh empat dikurang sepertujuh enam. Ini gede mana ini? Ayo. Seperti empat lebih besar. Berarti ini besar ini ke kecil. Nah yaudah ini berarti Y lebih besar dari nol. Yaudah sekarang kita tentukan disini A, B, C dan D. Yang A X lebih besar dari Y. Betul enggak? Salah. Berarti bukan. B, X kurang dari Y. Iya, betul. Berarti jawabannya adalah B. Oke. Oke, adik-adik paham? Berarti saya sudah berhasil merayu kalian dan mencercah kalian. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. lanjut. Lanjut. Nah ini soal UTBK tahun 2019. Soal UTBK tahun 2019 berarti soal tahun kemarin. Jika X sama dengan rusuk sebuah kubus yang isinya 125 berarti volume ya. Isi ini artinya volume. Volume. Nah volume kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi. volume nya 125 atau ini saya ganti Y kali sorry bukan Y ya di sini. X rusuk oh ya berarti V sama dengan X dikali X dikali X V nya 125 ini adalah X pangkat 3 berarti berapa X nya? 5 oke X nya ketemu 5 X nya ketemu 5 sudah lanjut dan Y sama dengan sisi miring segitiga siku siku yang panjang kedua sisinya adalah 3 dan 4 yaudah ini kan segitiga siku siku ini saya sudah ajarkan pakai pola Pitagoras ini 3 ini 4 berarti miringnya berapa? 5 5 5 itu adalah Y nah udah simpulkan sekarang yang mana jawabannya? C ya berarti X sama dengan Y lihat X nya 5 Y nya 5 berarti X sama dengan Y jawabannya adalah C oke silahkan dipahami yang tidak yang kurang ngerti silahkan ditanyakan tunggu sebentar ya saya sambil ngecas tertopnya dulu bisa dilanjut lanjut ya ya nomor 7 nomor 7 soal SBM PTN tahun 2018 bilangan prima P dan Q berbeda dan lebih kecil dari 12 jika suisi antara P dan Q tidak habis dibagi 4 maka nilai P ditambah Q yang mungkin adalah nah sekarang bilangan prima kalau saya ngomong bilangan prima berarti saya jelaskan dari apa namanya dari bilangan juga ya jadi gini jadi ada bilangan cacah bilangan cacah bilangan cacah dimulai dari berapa 1 2 dan seterusnya ini bilangan cacah kemudian ada bilangan asli bilangan asli dimulai dari 1 1 2 3 dan seterusnya kemudian ada bilangan ganjil dimulai dari 1 3 5 7 9 dan seterusnya 1 2 2 2 3 3 5 7 9 tidak masuk kemudian 11 dan seterusnya oke bilangan cacah itu apa mas bilangan cacah itu bilangan yang faktornya hanya ada 2 yaitu 1 dan 2 3 5 7 kemudian 11 dan seterusnya oke nah disini diminta bilangan cacah yang lebih kecil dari 12 berarti kan 13 gak boleh ya maka cukup ini saja yang diminta disini adalah jika selisih antara P dan I tidak dibagi 4 selisihnya yuk berarti berapa saja nih yang tidak dibagi 4 selisih P dan janki yuk kita coba pasangkan kita buat seperti ini ini 2 3 5 7 11 kemudian 2 3 5 7 11 ini enaknya dibuat tabel nih tabel tapi kalau enggak mau pakai tabel enggak apa-apa yang diminta adalah selisih selisih itu berarti kurangnya ya nah coba kita cek kalau 2 jika selisih antara P dan Q tidak habis dibagi 4 nah kita perhatikan 11 dengan 2 selisihnya berapa selisih tapi ya 9 kan ini 9 7 dengan 2 selisihnya berapa 5 5 5 dengan 2 selisihnya 3 3 dengan 2 selisihnya 1 yuk lagi 11 dengan 3 selisihnya 8 8 kemudian 7 dengan 3 selisihnya 4 7 dengan 3 selisihnya 5 dengan 3 selisihnya 2 dan seterusnya pokoknya caranya gini nah maka 8 tidak mungkin karena 8 itu habis dibagi 4 ya kan berarti ini tidak boleh sudah kemudian yang mana lagi berarti tinggal 7 ada tidak selisihnya yang 7 disitu yang hasilnya 7 9 ada 10 ada tidak 10 10 tidak ada ya 11 dikurang 10 tidak ada oke tidak ada tinggal 7 dengan 7 ada 7 11 dikurang 5 berapa 6 kalau 11 dikurang 11 dikurang 2 9 ya tadi sudah berarti cuma 9 doang dia kalau gitu ada gak disini 1 2 3 saja 1 dan 3 saja yang benar 2 dan 4 saja yang benar hanya 4 yang benar semua pilihannya benar yuk kita baca ulang soalnya bilangan prima P dan Ki berbeda dan lebih kecil dari 12 jika selisih antara P dan Ki tidak habis dibagi 4 oh saya lupa disini yang ditanya adalah P tambah Ki yang paling mungkin oke saya ulang saya ulang sorry ya saya lupa pertanyaannya oke 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 saya tidak baca pertanyaannya tadi yuk kita ulang kita susun dulu disusun seperti tadi boleh kalau enggak pun enggak apa-apa intinya yang ditanyakan adalah jumlahnya kita mulai dari yang paling kecil misalnya 2 ditambah 3 oke kemudian 2 ditambah 5 2 ditambah 7 kemudian 2 ditambah 11 kemudian 3 ditambah 5 kemudian 3 ditambah 7 7 3 ditambah 11 kemudian 5 ditambah 7 5 ditambah 11 kemudian 7 ditambah 11 oke ini sama dengan 5 selisihnya 1 1 tidak habis dibagi 4 betul ya kemudian ini jumlahnya 7 selisihnya itu 3 3 tidak habis dibagi 4 berarti ternyataan 1 betul kemudian 2 ditambah 7 ini 9 selisihnya berapa nih selisihnya 5 5 tidak habis dibagi 4 berarti 9 betul 2 2 ditambah 11 tidak ada di situ berarti tidak usah kita hitung 3 ditambah 5 ini 8 selisihnya 2 2 habis tidak dibagi 4 tidak ya berarti betul kemudian ada tidak 10 3 ditambah 7 ini 10 7 dikurang 3 itu 4 dan 4 itu habis dibagi 4 kalau begitu ini salah maka jawaban yang betul adalah A 1 2 dan 3 saja yang benar paham sampai disini bisa dilanjut lanjut ya oke nomor 8 jika P sama dengan 3 Ki sama dengan 1 dan X sama dengan akar pangkat P dari 64 berarti ini saya tulis disini ya P nya 3 berarti akar pangkat 3 dari 64 berapa tuh nilainya akar pangkat 3 berapa berapa dipangkatkan 3 hasilnya 64 4 oke 4 disini kemudian Y ini X ya tadi kemudian Y sama dengan P kali Ki 3 dikalikan 3 dikalikan 1 ditambah 1 pangkat 3 sama dengan 4 juga udah berarti dari A, B, C, D yang mana yang betul jawabannya ini soal UTBK tahun 2019 yaudah deh soal UTBK tuh ternyata semudah itu mudah yang penting kalian tahu cara menyelesaikannya silahkan kalau ada yang mau ditanyakan saya tunggu kalau enggak ada saya lanjut lanjut ya ya soal SBM PTN 2018 oke saya tunggu silahkan dicoba dulu saya tunggu 2 menit jawabannya nanti pakai audio ya silahkan dicoba saya tunggu dipancing dulu ya biar berpikir jadi enggak semuanya disuapin yang dari Sintang Nasya mungkin barangkali mau menjawab ya silahkan yang mau menjawab yang siapa coba ya eh ane kak ane ane oke kita bahas ane nah disini tidak ada cara khusus ya tidak ada cara khusus nih cara nyelesaikannya tapi kalau saya begini saya akan buat yang muda itu saya letakkan di kiri muda itu kiri kemudian kemudian yang tua kanan saya susun aja disitu disini tulisannya adalah nana lebih tua dari nani berarti saya tulis nana lebih tua dari nana lebih tua dari nani berarti kalau gitu nani di sebelahnya nani oke nana lebih muda dari nani ya boleh saya tulis disini nana lebih muda tinggal dicoret aja ane lebih muda dari nani ane lebih muda dari nani lebih muda dari nani ini nani berarti ane sebelah sini oke lanjut nana lebih muda dari nina nana lebih muda dari nina nana lebih muda dari nia nana lebih muda dari nia ditulis disini kemudian nani lebih tua dari ane nani lebih tua dari ane sudah susunannya berarti seperti ini maka yang paling muda siapa yang paling muda adalah anu oke kita lanjutkan ya nah yang ini yang ini silahkan kalian coba dulu saya beri waktu kurang lebih 3 menit ini mungkin ada ya silahkan dicoba kita coba dulu ya kita coba dulu terima kasih silahkan ada yang sudah ketemu yuk kita sharing kita sharing barangkali kalian punya cara lebih mudah daripada saya iya mas mudah tinggal corek tinggal pilih silahkan kan ada yang bisa jawab oke kita bahas sama-sama ya kita bahas sama-sama oke nah disitu ada bangun segitiga A B C A B C E D terbentuk dari dua segitiga situ-siku A B C dan B A D A D sama dengan 3 A D sama dengan 3 A D sama dengan 3 berarti yang ini ya ini 3 kemudian B C sama dengan 5 B C sama dengan 5 A C C dan B D berpotongan di titik E jika luas segitiga A E B jadi luas segitiga A E B sama dengan 12 berapakah jarak E dari AB berarti yang diminta adalah ini nah ini berapa ya maka yang diinginkan itu sepertinya sebetulnya adalah tinggi segitiga A B E nah data yang diketahui itu AC sama dengan 14 AC sama dengan 14 kemudian BD sama dengan 12 nah sebetulnya kan kamu gak usah pusing nih kamu gak usah pusing lihat kamu gak usah pusing ya gak usah pusing yuk kita cek disini AD saya tahu BC saya saya tahu kemudian luas setiga A B E itu saya saya tahu itu ada 12 ya luas segitiganya yang ditanya adalah tinggi ini ini berapa kan sebetulnya kamu gak perlu pusing menghitungnya kita lihat disini karena ini perpotongannya ya kan maka sebetulnya dari AD ini kan tingginya tiga tingginya tiga AD tingginya tiga kemudian AB ada gak disini diketahui gak AB alasnya saya baca dulu ya oke sebentar saya cek dulu oh disini diketahui AC AC nya 14 AC 14 disini ini 14 kemudian BD nya BD nya itu adalah 12 ya berarti kalau ada dua sisi diketahui ini ini tahu ini tahu kemudian ini tahu ini tahu berarti alasnya otomatis ini tahu pakai kita goras kalau ini saya tahu ini saya tahu maka ini juga tahu sudah kalau alasnya saya tahu kemudian luasnya ini luasnya saya tahu berarti kalau begitu tingginya saya tahu disini kamu tidak disuruh menghitung berapa tingginya tapi kamu disuruh melihat apakah data yang disediakan ini cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut nah yuk kita cek pilihan A pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan tetapi pernyataan dua saja tidak cukup yuk kita cek tadi seandainya yang diketahui itu hanya AC AC doang AC saya tahu AC saya tahu ini saya tahu bisa enggak saya menghitung tingginya oh bisa berarti kalau misalkan ini saja ini bisa ini bisa dipakai sebab kalau AC nya saya tahu BC nya saya tahu maka alasnya saya tahu kalau alasnya saya tahu maka tingginya saya tahu kemudian pernyataan kedua seandainya BD saja yang diketahui BD BD saya tahu AD saya tahu maka AB saya tahu jika AB saya tahu maka tingginya juga saya tahu berarti kalau begitu pernyataan dua ini bisa dipakai berarti satu saja dari dua pertanyaan ini dua pernyataan ini jadi satu saja satu saja ini sudah cukup untuk menjawab jadi tidak perlu dua nah kalau gitu pernyataan satu yang A itu pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan tetapi pernyataan dua saja tidak cukup maka ini salah kemudian pernyataan dua saja cukup untuk menjawab pertanyaan tetapi pernyataan satu saja tidak cukup maka ini juga salah C dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan tetapi satu pernyataan saja tidak cukup ini juga salah D pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan dua saja cukup berarti kalau begitu jawabannya adalah D oke bagaimana adik-adik. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Jadi tugas kalian di sini tidak disuruh menghitung, tapi disuruh mencocokkan data. Silahkan. Pas? Pas ya. Berarti saya lanjutkan. Oke, nomor 11. Nah, nomor 11 itu kan mirip dengan nomor 10. Karena dia mirip, saya minta kalian coba dulu. Saya tunggu 2 menit. Silahkan. Silahkan mau coba. Yang mana jawabannya? Yang dari Sintang beberapa kali, Nasya, Ican. Bagus. Elanius. Pas semua. Oke, yuk kita jawabannya. pernyataan 1 di sini, AB, AB sama dengan BC, sama dengan AC. Kalau begitu, ya ini sama. Berarti segitiga sama sisi. Kemudian, DE sama dengan EC. DE sama dengan EC. D, ya ini sama, ini sama, ini sama. Sama dengan DC. Yang ditanyakan adalah, pertanyaannya adalah berapa X dikurang Y. Oke. Kita lihat di sini. Karena ini segitiga sama sisi, segitiga sama sisi, ya. Kalau dia segitiga sama sisi, maka sudutnya sama. Sudutnya sama. Tinggal 180 dibagi 3. Berarti 180 dibagi 3. Betul kan? Ketumunya berapa? 60. Tapi bukan ini. Sebetulnya ini enggak penting. Yang penting itu adalah, nah sekarang, kamu bisa menghitung nilai X enggak? X-nya itu berapa? Kalau diketahui pernyataan 1. Bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa. Jadi, bisa menghitung nilai X. Kemudian, apakah pernyataan 1 itu bisa menjawab berapa X dikurang Y? Tidak bisa. Kenapa? Karena kalau hanya pernyataan 1 saja, kamu tidak bisa menjawab Y. Jika. Jika. Hanya. Ini. Jadi, hanya pernyataan 1, Y-nya. Y-nya enggak bisa kejawab. Y-nya tidak tahu kita. Tidak. Tidak tahu. Oke. Kemudian, pernyataan 2. DE sama dengan EC sama dengan DC. Berarti bisa menghitung Y? Y-nya bisa dihitung. Tapi kalau hanya pernyataan 2 saja, kalau hanya pernyataan 2 saja, kalau hanya pernyataan 2 saja, maka X-nya kamu enggak bisa dihitung. X-nya itu tidak bisa dihitung. Oke. Kalau begitu, kesimpulan kita itu adalah harus. Jadi ini harus. Kedua-duanya diketahui. Jadi harus keduanya diketahui. Diketahui bersamaan. Kalau salah satu saja, maka tidak bisa menghitung berapa X dikurangnya. A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Tidak bisa. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Tidak bisa. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Oke. Berarti jawabannya adalah C. Jadi harus keduanya diketahui. Kalau 1 saja, tidak bisa. Harus dua-duanya diketahui bersama-sama. Karena pernyataan 1 itu dipakai untuk menghitung X. Pernyataan 2 dipakai untuk menghitung Y. Baru bisa diselesaikan berapa X dikurang Y. Gimana? Paham? Paham ya? Paham? Saya lanjutkan. Soal UTBK 2DHU 19. Diketahui X lebih besar dari 2. Manakah hubungannya yang benar antara kuantitas P dan P berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Yaudah. Ini tinggal masukin aja. Di situ X lebih besar dari 2. Kalau lebih besar dari 2 berarti boleh 3. X-nya boleh 3. 3, 4, 5, dan seterusnya. 2,5 juga boleh. Tapi kita pilih bilangan bulat. Karena bilangan bulat paling mudah dihitung. Udah, kita masukin di sini. 1 dikurangin 3 pangkat 2. Per pangkat 4 ya ini. Pangkat 4. 1 dikurangin 3 pangkat 2. Kemudian yang ini 1 dikurangin 3 pangkat 4 berapa? 81. Per 1 dikurangin 3 pangkat 2 berapa? 9. Berarti ini minus 80. Ini minus 8 sama dengan 10. Oke. Silahkan dicocokkan. Dari A, B, C, D mana yang tepat jawabannya? Silahkan jawab nih. Tinggal nyimpulkan aja. Nyimpulkan aja. Yang A. Ya. A. P lebih besar dari I. Ya. SBM PTN 2018. mau coba dulu. Oke, kita bahas sama-sama aja ya. Ini sudah hampir satu jam. Bulan Januari harga barang 60 juta. Bulan Februari harga naik 10%. Selama bulan Maret harga barang bulan Februari di diskon sebesar 10%. Oke, jadi ceritanya gini. Ya. Jadi, ini Januari. Februari. Itu Maret. Ya kan? Nah, di Februari ini naik. Tapi di Maret dia turun. Nah, oleh karena itu mana yang tidak mungkin jawabannya? Yang tidak mungkin adalah eh, kok bisa begitu mas? Ya, karena Januari itu kan 60 ya. Ini 60. Kemudian bulan Februari naik 10%. 10% dari 60 berapa? 6 juta. 6 juta berarti 6-6 kan? 6-6. Ya kan? Kalau gitu kan karena dia turun lagi di Maret ya maka ini tidak mungkin. Ini juga tidak mungkin. Ini juga tidak mungkin. Ya, kok? Dan balik lagi ke 60 juta mungkin nggak? Ya tidak mungkin. Orang dia naik 66, kemudian 66 dia turun 10%. Kecuali dia bilang disitu turun 6 juta. Kalau dia turun 6 juta maka dia akan balik 60 juta. Tapi disitu disebutkan turun 10%. Maka tidak mungkin 60 juta lagi. Pasti lebih kurang dari itu. Oleh karena itu satu-satunya jawaban yang paling mungkin itu adalah A tanpa harus menghitung. Oke, silahkan yang mau ditanyakan. Saya perjelas. Kok bisa begitu, Mas? Ya, kenapa bisa begitu? Sekarang 10%. 10% 10% dari 66 juta ya. Ini kan berarti 6.600.000 loh. Sudah. Kalau tadi 66 juta, 66 juta, kurangin aja. Ini dikurang, ini 6 juta. Dikurang 6 juta. Ini sudah 60. 60 harus dikurangin 600 rupiah. Kan dia berkurang lagi. Kisahlah 59 juta 400. Oke. Sorry, bukan 600 rupiah. Iya nih, 600 ribu. Ya, ini jawabannya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa menghitung, bisa menjawab tanpa harus menghitung detail UTIBK. Oke, adik-adik. Sekian dan terima kasih dari saya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini walaupun cuma sedikit, tapi dapat menambah pengetahuan kalian sesuai dengan slogan yang saya bangun di depan. Kalau ketemu dengan saya, kalian akan saya cercah. Akan saya bully. Dan akan saya rayu. Rayu berarti ratio understand. Kemudian bully berarti belajar untuk lebih istimewa. Jadi kalian harus lebih istimewa daripada kawan-kawannya yang tidak belajar. Kemudian dicercah dengan cerdas caranya. Oke. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala yang menyenangkan kalian. Saya cukupkan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, Mas. Oke. Bentar. Oke. Hari ini hari terakhir dengan Mas Yuyuk untuk perkemuan materi kuantitatif karena nanti hari Kamis hari Kamis itu nanti dengan kuantitatifnya dengan Mas Bayu. Kemudian intinya sedikit sebagai tip terakhir materi TPS mungkin beberapa kawan-kawan menganggapnya itu materi yang gampang dibandingkan materi tes potensi akademik. Dan Alhamdulillah tahun ini tes potensi akademik kan didiadakan. Didiadakan berarti kan kita hanya mendulang poin mendulang skor itu dari tes potensi sekolastik. Nah intinya begini saya sering menyampaikan berulang kali kepada siswa-siswi primagama bahwa dalam konteks kompetisi SBMPTN UTBK SBMPTN itu adalah kita itu dibandingkan dengan kawan-kawan yang lain. Katakanlah kita menganggap bahwa soalnya itu sulit semua maka semua siswa juga menganggap sulit. Jadi kalau kawan-kawan ketemu soal yang sulit maka yang lolos UTBK adalah orang yang dapat nilai jelek dibandingkan yang nilainya lebih jelek. Tetapi kalau soal itu mudah semua maka semua siswa menganggap soal itu mudah semua karena materi TPS itu kan gampang semua dan semua siswa itu mendapat nilai baik karena soalnya mudah. Maka siapa pemenangnya siapa yang lolos adalah adik-adik yang memiliki nilai tes yang lebih baik dari yang baik itu atau memiliki nilai yang paling baik di antara nilai yang lebih baik itu sehingga konfigurasinya tentu bukan kualitas soal bukan tingkat kesulitan soal tetapi yang dibilang Mas Yogyuk tadi di akhir penutupan tadi adalah kita harus menjadi lebih baik daripada kawan-kawan yang lain maka kuncinya itu jadi kalau teori saya misalnya katakanlah saya dikejar karena kondisi Kalimantan banyak buayanya saya tidak perlu berlari paling cepat tetapi yang penting saya lebih cepat daripada yang lain tidak usah paling cepat tetapi lebih cepat daripada yang lain sehingga siapa yang dimakan yang dimakan atau yang gagal adalah orang yang di belakang kita jadi intinya itu jangan anggap bahwa soal TPS itu soal yang gampang lalu adik-adik tidak belajar tetap apa namanya susun itu karena lolos tidaknya kita di UTBK SPMPTN itu bukan dari mudah atau sulitnya soal tetapi dari kemenangan kita berkompetisi dengan lawan-lawan kita saya pikir itu penutup daripada perkembangan hari ini dan saya akhiri hari ini wabila itu wabila daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat waalaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati